Saudara sisa sepekan masa pendaftaran, belasan peserta telah mengumpulkan karya kepada Penitia Festival Film Pelajar Katul Istiwa tahun 2023. Tidak hanya dari kota Pontianak dan Kalbar, antusias pendaftar juga datang dari luar Kalbar. Belasan peserta tercatat telah mengumpulkan karya dalam ajang Festival Film Pelajar Katul Istiwa tahun 2023. Baik siswa sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, hingga perguruan tinggi. Tidak hanya dari kota Pontianak, Singkawang dan Kabupaten Bengkayang, antusias pendaftar juga datang dari luar daerah Kalimantan Barat, diantaranya dari perwakilan kampus di Jakarta. Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia Kalbar menjelaskan, tahapan pengumpulan karya akan berakhir pada tanggal 14 Oktober nanti. Dan ini sudah masa untuk memberikan penyampaian kepada publik bagi anak-anak siswa SMP, SMA, dan mahasiswa dalam rangka mengumpulkan film-film yang memang akan diputar atau dipertandingkan di event Festival Film Pelajar ini. Dan ini memang merupakan festival film yang gratis. Memang kita mengharapkan kemampuan, keaktualitas atau kemampuan dari para pelajar dan mahasiswa untuk memberikan visual yang terbaik dalam rangka untuk Festival Film Pelajar ini. Dalam kompetisi Festival Film Pelajar keempat ini, Panitia menyiapkan total hadiah sebesar 30 juta rupiah. Panitia penyelenggara mengingatkan para peserta untuk segera mengirimkan karya terbaik mereka sebelum waktu yang telah ditentukan.